Kabupaten Situbondo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Kota Santri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran, dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Anyer Panarukan di Pulau Jawa yang dibangun oleh Dendels pada era kolonial Belanda. Untuk memberikan layanan hukum, hadillah pengadilan agama Situbondo kelas 1B. Pengadilan agama Situbondo merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. Pengadilan agama Situbondo dalam rangka mewujudkan kinerja peradilan Indonesia yang agung telah menerima sertifikat akreditasi penjaminan mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nilai A. Excellent. Pengadilan agama Situbondo berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat secara santun, akuntabel, nyaman, transparan, ramah, dan inovatif. Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan tanpa menyita waktu dan tenaga serta seluruh proses pelayanan perkara dilakukan dalam satu area dalam waktu yang sangat singkat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari empat layanan yaitu layanan informasi dan pengaduan pendaftaran perkara pembayaran dan pengambilan produk pengadilan serta dilengkapi dengan teler BRI petugas POS dan POS Bantuan Hukum Untuk memudahkan layanan pendaftaran kepada masyarakat berbagai papan informasi alur berperkara dipasang di beberapa sudut kantor pengadilan agama Situbondo Di pengadilan agama Situbondo juga menerapkan e-court Proses persidangan e-court dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran perkara pemanggilan para pihak jawab-menjawab replik-duplik serta kesimpulan melalui email Untuk memudahkan pencarian dokumen perkara yang telah diputus pengadilan agama Situbondo telah menerapkan dokumentasi perkara secara elektronik atau e-doc Dengan program One Day Publish dan One Day Minute perkara yang telah diputus pada hari itu maka pada hari itu pula pemberkasan selesai Dan putusan dipublis di website Mahkamah Agung pada hari itu juga Bertepatan dengan hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-74 telah diluncurkan aplikasi e-litigasi sebagai kelanjutan dari e-court dan pengadilan agama Situbondo siap menuju persidangan secara e-litigasi Pengadilan agama Situbondo melayani secara sendiri Satu Agung-gabung Nyaman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.